Sulawesi Selatan, agak kareba brother. Kareba Madeceng. Eh, artinya apa? Gue gak tau. Kabar baik-baik. Oh, kabar baik-baik. Saudaraku di kawasan Sulawesi Selatan, hadir petani ganteng dari daerah anda, Brother Hendra. Cuman gue gak tau kenapa lu dipanggil Hendra Black sih. Awalnya sih, dulu kan sering adakan kegiatan. Nama samaran saya itu Mr. Black. Makanya dan lebih senang pake pakaian... Tos hitam gitu ya. Dan teman-teman yang udah lama ngikutin perjalanan saya, saya udah pernah ke kebun beliau. Di Kecamatan Mewa, kabupatenya Nrekang, provinsinya Sulawesi Selatan. Berapa pohon waktu itu yang sudah ditanam di kebun baru, Bro? Waktu itu 2022 ya? 2022? Iya, 2022. 2022 itu sekitar 100 pohon. 100 pohon. Sekarang? Sekarang masih. Masih 100 pohon? Sekarang lagi on proses itu buka lahan sekitar 5 hektare untuk penanaman durian. Dekat situ lagi? Iya, yang di atas kebun itu, di atas kolam itu saya udah beli dengan di sampingnya. Kenapa sih gue harus ngobrol sama beliau? Karena bicara Sulawesi, kalau untuk durian, itu ngeri, Bos. Ngeri kalau yang pertama dari populasi. Kita bicara Sulawesi Selatan saja. Berapa banyak sudah, Bro? Pondurian premium. Jadi semua sangking, black tone, yang sudah tertanam saat ini, coba. Kalau durian premium di sekitar Sulawesi Selatan, sebenarnya belum bisa dihitung terlalu secara detail. Karena sekarang sudah menyebar ke beberapa kabupaten. Kayak di Timur, di Utara, di Luwu. Luwu itu ya, di Kabupaten Luwu. Oke. Yang rekam sidrap itu sudah mulai semua. Dan sekarang, buat teman-teman yang sekenal saja itu, ada beberapa yang tanam itu ribuan pohon, hanya satu orang. Ribuan pohon, satu orang. Sedangkan yang berkebun durian sudah berapa orang, Bro? Berapa, ya? Ada seratus? Dua ratus? Ya, pasti ribuan lah. Ribuan orang? Karena di daerah saya, saya kira itu ada ratusan orang yang sudah tanam durian yang jenis premium. Oke, kita bicara kalau satu orang nanam seribu pohon nih. Kali seratus orang saja sudah seratus hektar dong. Eh, seribu pohon ya. Seribu pohon dengan seratus orang petani. Itu sudah seratus ribu batang tuh. Nah, kalau kita bicara sudah ribuan. Itulah kenapa saya sudah beberapa bulan terakhir, concern banget untuk teman-teman di manajemen durian traveler Indonesia. Eh, buka toko. Buka toko di banyak tempat. Logistiknya ditata, dibenerin. Kenapa? Kalau bicara sudah puluh Sulawesi yang panen. Sulawesi kan perkiraan dua-tiga tahun lah ke depan. Dua-tiga tahun setuju. Tunggu lah. Tunggu lah dua-tiga tahun. Betul. Kami akan perlihatkan hasil dari Sulawesi untuk durian premium. Dan saya nggak pernah meragukan kalau hasil panen puluh Sulawesi. Karena kita semua tahu anugerah kesuburan tanah di sana. Ya, keduanya sinar matahari bro. Itu nggak bisa dibeli bro. Dan di sana saya udah bolak-balik lah ke Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah. Sulawesi Barat saya hanya pinggiran-pinggiran. Tapi kalau menurut info dari banyak pihak nih, Sulawesi Barat juga jumlahnya nggak sedikit nih yang udah berkebun. Ini ngeri banget makanya kita bicara puluh Sulawesi. Kalau Barat ada beberapa teman. Ya. Dua minggu yang lalu saya kemarin ditelepon. Teman-teman di sini sekarang udah pada nanam durian. Dan pada saat lihat postingan itu saya kirim durian ke durian traveler dengan beberapa teman yang ada di sini. Dia kan awalnya nggak percaya. Makanya dia pastikan dia telpon. Benar nggak? Sedilang untuk pengiriman durian premium mereka butuhkan itu 2-3 ton per hari. Gitu ya? Iya. Dasyat, dasyat. Dan gini, saya pengen mengajak sih teman-teman wabil khusus di Provinsi Sulawesi Selatan ya. Di mana banyak pribadi-pribadi seperti Bro Hendra ini sudah serius berkebun. Kalau yang kami cari itu yang serius bro. Jadi langkah kita juga akan serius sama-sama nih. Kita bikin satu wadah namanya Koperasi Kelompok Tani begitu. Di mana tujuannya untuk yang pertama pendataan. Kita saling kenal dulu. Siapa-siapa aja petaninya, berapa pohon yang ditanam, di daerah mana, jenisnya apa aja. Sehingga saat ada peluang market untuk dikirim ke negara tetangga, kita ekspor bicaranya, kita udah punya data yang jelas. Dan untuk pertahun jawaban kualitas, itu tidak sulit karena memang sudah terwadai sehingga ada langkah-langkah yang sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan. Apalagi kan ini Bang, kalau Sulawesi Selatan itu panennya nggak bersamaan. Sudah pasti? Karena bentangan satu provinsi gitu? Beda kabupaten aja itu, kadang panennya nggak bersamaan. Jangan ke kabupaten, antara desa di kecamatan saya itu nggak bersamaan. Dari daerah saya, di kecamatan Maywa. Setelah itu pindah di daerah Tapung, di daerah Lebani. Itu nggak bersamaan, antara daerah saya dengan Tapung itu nggak bersamaan panennya. Itu satu kecamatan, bayangkan kalau satu kabupaten atau satu provinsi. Nah inilah yang perlu data baik-baik sehingga detail nanti pas lagi panen raya ini terjadi, kita sudah siap untuk marketnya mau seperti apa, terus berjangka panjangnya. Kita bicara berjangka panjang nih, kalau baru-baru seperti ini aja ada di pedalaman Sulawesi Tengah menghasilkan musangking satu hari sampai 1,2 ton, kan ini udah ngeri bos. Bayangkan 2-3 tahun ke depan. Ini baru satu kebun. Baru satu kebun? Baru satu kebun. Ya, kita nggak usah ngomong yang terlalu muluk-muluk yang belum kejadian. Montongnya yang dari Parigi Motong aja, sama dari kawasan Poso dan sekitarnya, udah membanjiri Indonesia. Diakui atau tidak? Iya, tidak. Ya. Apalagi dengan musangking dan blackton yang udah terkebunkan secara modern menurut saya sekarang di sana. Sekarang kan teman-teman, pastikan milinya yang mana premium karena sekarang kan mereka melihat pasar. Pastinya. Yang mana banyak orang yang dibutuhkan pasti itu yang ditanam. Dan itu ya yang logis sih. Logis. Dan harapannya memang begitu. Jadi kalau teman-teman menanam varitas yang susah dijual ya kasihan juga. Karena yang paling banyak yang saya tahu itu paling banyak ditanam musangking, koci, sama super tembaga. Super tembaga. Kalau bawar di sana kayaknya nggak gitu demen orang sana ya. Dan saya pernah mendapat bawar di Makassar waktu itu berasal dari daerah Sulawesi Tenggara. Daerah, aduh saya lupa namanya. Iya ke arah Tenggara, Sulawesi Selatan ke arah Tenggara. Namanya bukan bawar. La Korea. La Korea. Iya. Kalau di lu ada sih teman-teman bilang durian Korea. Iya durian Korea, ya itu. Itu dari daerah ke arah kendari sana. Iya waktu dia kirim ke saya itu nggak sama. Oh beda. Beda. Dia seperti apa? Dia dominan manis saja. Tapi warna lebih botol-botol orange. Orange, kani itu keluarga kani. Tapi kalau rasa nggak ada pahitnya sedikit. Nggak ada. Kalau kani itu gurih-gurih manis. Karena beda-beda dari model kulit. Itu beda sekali dengan bawar. Oh beda. Bukan bawar ya. Bukan bawar. Yang saya pernah dapetin itu benar-benar bawar. Dipanggilnya La Korea. La Korea. Iya. Di kota Makassar waktu itu. Kalau nggak salah dari lu. Iya dari lu. Oh dari lu itu. Luu. Jadi memang perseberan durian-durian bagus sebenarnya dari dulu udah ada ya. Buktinya di kebunnya bro peninggalan dari kakek ya. Nggak dari orang tua. Dari orang tua. Itu kan ada Mas Muar dan. Teman-teman lihat postingan kami dari dulu Mas Muar di kebun beliau. Itu udah kayak Mas Muar yang dari Bontang. Kalau nggak salah usia hampir 30 tahun. Kurang lebih. 30 tahun ya. Berarti itu dibagiin oleh pemerintah zaman Orde Baru. Iya zaman Orde Baru. Dan begitu juga di daerah Luwu ya. Luwu. Mas Muar. Ada sih. Ada juga Mas Muar di sana. Kemarin ada. Berapa banyak? Cuma satu pohon juga. Satu pohon. Di Boni juga ada satu pohon. Kemarin dikasih info teman-teman. Tapi kalau yang banyak Mas Muar itu ada di Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Daerah mana itu bro? Daerah Bulo. Daerah Bulo. Ah tuh teman-teman di Sulawesi Barat. Ternyata di daerahmu sudah ada Mas Muar. Banyak. Usianya sudah 30 tahunan juga. Kalau yang dominan ini belum. Masih usia sekitar 10 tahun. 11 tahun. Oh 10 ke arah 11 tahun. Tapi ada 9 pohon yang saya dapat itu. Usia hampir 20 tahun juga. Oh ya. Mungkin kalau yang baru-baru kan dia mungkin beli dulu. Entah namanya apa. Ternyata jadinya Mas Muar. Karena gak jarang juga beli D24. Nongkolnya Mas Muar. Katanya sih petaninya. Cuma beli bibit aja. Iya semuanya beli aja gitu ya. Yang penting tanam bibit. Oke. Yang penting tanam durian. Tapi bibit. Dia gak tau ini jenisnya apa. Ini jenisnya apa. Yang penting durian aja. Durian. Bro harapan Bro Hendra sebagai petani durian di Sulawesi Selatan. Kepada pemerintah atau kepada kami. Kami bukan pemerintah nih. Tapi kami tukang durian lah. Siap kalau harapan kami di petani. Khususnya di Sulawesi Selatan. Yang jadi persoalan sekarang itu. Tidak ada persoalan edukasi. Kepada petani-petani yang ada di sana. Karena kan yang paling banyak bertanya. Dan itu bertanyaannya kepada saya. Ini kan saya yang belum ahli durian sebenarnya. Cuma banyak yang telepon. Banyak yang chat. Konsultasi lah ya. Pupunya bagaimana. Ini tanahnya bagaimana. Ini perundungnya bagaimana. Ah iya iya iya. Dan saya juga masih belajar persoalan itu. Betul-betul. Tapi yang saya tahu. Ya saya akan jelaskan. Betul-betul. Dan saya ajak ke kebun. Dan saya tidak ada yang saya sembunyikan. Ya iya iya. Ini pupuk yang saya pakai. Ini untuk. Tihama. Cara peruning seperti ini. Ya iya iya. Saya lihat ini hasil dari peruning saya. Kalau setuju ya silahkan ikuti. Kalau enggak. Ya enggak apa-apa. Cari referensi yang lain. Ilmu itu enggak usah pelit dibagi lah ya. Nah itulah ini. Saya ngajak teman-teman di seluruh provinsi Sulawesi Selatan. Melalui silaturahmi hari ini. Kami lagi merumuskan untuk membuat wadah bersama. Dimana kita akan bikin seminar dulu. Setelah seminar kita akan bikin kelompok tani. Dimana nanti pendampingan itu akan berkelanjutan. Dan kita akan menggandeng dari pemerintah. Dan juga dari beberapa swasta. Yang sudah memproduksi beberapa produk. Yang mungkin berjodoh dengan kita. Disini sifatnya kita tidak berjualan. Seperti hanya memaksa untuk menggunakan sesuatu. Enggak. Tapi teman-teman disana lebih nyaman pakai apa. Dan kebutuhannya seperti apa. Contoh. Kesuburan tanah Sulawesi memang di atas rata-rata. Seharusnya akuin itu. Tapi berjangka panjang ini juga akan habis. Kalau tidak diperbaharui kesuburan tersebut. Kesadaran ini yang nanti kita akan hadirkan dari pihak produsen. Dari unsur hara organik yang kita ajak. Ataupun nanti dari teman-teman yang sudah paham banget memiliki mikroba. Begitu juga pupuk anorganik. Mau gak mau itu dibutuhkan lah ya. Saya yakin teman-teman disana akan butuh hal ini dong. Sekarang kan kalau untuk pemupukan. Yang jadi persoalan di daerah selatan ini. Kami kan paling umum itu kita menggunakan itu. Pemupuk Mutiara. Iya, iya, iya. Karate Boroni. Sekarang. Produk-produk MTJ lah. Ini demen banget nih bos MTJ nih. Terus. Yang jadi persoalan itu. Bahan baku yang ada disana kurang. Oh jadi sering kosong barangnya? Sering. Nah ini paling enak nih gue ngomongnya. Bosnya MTJ. Di Sulawesi Selatan. Kebutuhannya banyak? Sekarang kami paling butuhkan Karate Boroni sekarang. Itu sudah kosong. Mulai dari Makassar, dari pedalaman semua itu sudah tidak ada. Kalau memang lagi gak ada produknya. Substitusinya apa nih? Dampingi beliau. Saya tahu tuh nanti manajer area daerah sana dan bos saya saya juga kenal. Tenang aja bro. Ijinkan saya menjadi preman yang baik. Profesionalisme saya menjadi preman. Akan memalak Anda untuk mendampingi petani-petani kami disana. Sampai ketemu di seminar yang akan kami adakan nanti di Sulawesi. Lebih lanjut kita akan informasikan kapan itu kita akan laksanakan. Tapi insya Allah serius kita akan laksanakan. Berlanjut kita membentuk kooperasi kelompok tani. Dan dari kooperasi itu kita harus melahirkan. Yang pertama. Durian Traveler Store Cabang Sulawesi Selatan. Yang dulu sudah direncanakan. Tapi Tuhan berkenak lain. Karena almarhum keburu dipanggil gitu ya. Doa terindah dari Jumat ini untuk almarhum saudara kita Bapak Dokter El Nasir. Itu sesepuh kita disana. Saudara kita disana. Sahabat kita disana. Insya Allah amanah dari dulu kita akan lanjutkan bro. Jadi di Sulawesi Selatan entah nanti di kota Makassarnya atau dimana. Kami akan ngumpul luruh bersama petani-petani durian di provinsi Sulawesi Selatan. Tokoh-tokoh disana. Sehingga nanti untuk berkelanjutannya seperti apa. Dan tokohnya kita dimana. Bro terima kasih sudah datang ke kandang kami. Dan ikuti perjalanan kami nanti di Sulawesi Selatan. Terima kasih sudah menonton.